Assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube Dapur Zanaya pandemi ini membuat sebagian orang menghabiskan banyak waktu di rumah, tak hanya tanaman memasak kini menjadi trend baru sejumlah resep viral dan banyak dipraktekan netizen yang memasak di rumah salah satu masakan yang menjadi viral asal Korea Selatan adalah donat krim susu yang paling mencuri perhatian adalah donat krim susu ini terdapat isian yang berbeda dan tidak seperti donat biasanya, isian krim susu diberikan dalam jumlah yang sangat banyak dan terlihat sangat menggiurkan, penasaran dengan cara membuatnya? yuk, tonton terus sampai akhir ya sekarang kita siapkan bahan rotinya, disini ada 200 gram tepung protein tinggi kemudian 100 gram tepung protein sedang 1 butir telur utuh 50 gram gula pasir yang dihaluskan 40 gram mentega boleh pakai margarin kemudian 5 gram ragi dan 2 gram bread in prover lalu 4 gram garam dan yang terakhir adalah susu cair dingin boleh menggunakan air biasa ya langkah pertama kita campurkan semua bahan kering kecuali garam nah saya menggunakan mixer ya biar cepat ngaduknya masukkan bahan kering tadi yang sudah kita campur rata lalu masukkan telur dan juga susu cairnya susunya ini dimasukkan sedikit-sedikit ya biar adonannya bisa menyesuaikan disini saya tidak memasukkan semua susunya saya gunakan sekitar 140 ml saja ini dimixer sampai rata dan tercampur baik sampai setengah kalis nanti setelah setengah kalis baru dimasukkan mentega dan garamnya jadi tahapannya begitu ya teman-teman jangan memasukkan mentega dan garam di awal nanti donatnya bisa gagal nah ini kita tunggu sampai setengah setengah kalis nah disini adonannya sudah setengah kalis saatnya kita masukkan garam dan juga menteganya jika dirasa sudah cukup saatnya kita ambil adonan kemudian kita simpan di atas meja kerja ya disini saya sudah siapkan meja kerja dan ditaburi dengan tepung agar adonannya tidak lengket nah ini adalah adonan yang sudah kita mixer tadi ya ini kita bulat-bulatkan seperti ini ditarik-tarik terus ditarik-tarik nah kelihatan ya permukaannya sangat mulus setelah ini kita akan reskan terlebih dahulu sekitar 15 menit tergantung suhu ruang yang ada di rumah ya nah boleh direskan ditutup dengan menggunakan kain boleh kertas roti ataupun wadah yang lebih besar setelah 15 menit kita buka tutupnya lalu kemudian kita keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan kita uleni lagi sebentar ya seperti ini langkah selanjutnya yaitu kita membagi adonan menjadi beberapa bagian disini saya menimbang adonan masing-masing 40 gram jika teman-teman tidak ada skrep roti di rumah bisa menggunakan spatula ataupun pisau jangan mengambil adonan dengan menarik-narik dengan merobek itu akan merusak tekstur donat itu sendiri jadi gunakan spatula jika ingin memotong adonannya adonannya kita timbang dulu sampai habis nanti kemudian dibulat-bulatkan secara bersamaan jika semuanya sudah ditimbang saatnya kita bulat-bulatkan satu persatu ini saya ronding seperti ini dengan menggunakan tangan setelah itu kita letakkan di atas kertas roti yang sudah ditaburi dengan sedikit tepung jika tidak menggunakan kertas roti boleh loyangnya langsung kita taburi dengan tepung agar adonannya tidak lengket untuk hasil yang maksimal adonannya boleh kita ulen lagi sebentar kemudian di ronding jadi dalam satu resep kita bisa dapat 14 buah disini saya ingin sedikit melebarkan donatnya dengan cara menaburi sedikit tepung di scrub rotinya kemudian saya tekan-tekan di rotinya seperti ini kalau teman-teman mau pakai cetakan boleh itu akan lebih bagus lagi bentuknya disini saya memperlihatkan kepada teman-teman siapa tahu ada yang tidak memiliki cetakan ini boleh menggunakan scrub roti seperti ini ditindis menggunakan tangan juga boleh tapi tangannya dibalur sedikit tepung dulu ya agar tidak lengket jika sudah selesai kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ya tergantung suhu ruang untuk bahan isiannya disini ada 200 gram whipped cream cair kemudian 50 gram susu kental manis untuk tambahannya saya menggunakan jeruk mandarin dan juga crumbs red velvet sekarang kita akan mengocok whipped cream cairnya whipped cream nya harus dalam keadaan dingin ya kemudian kita campurkan susu kental manis dan kita akan mengocoknya sampai benar-benar kaku teman-teman boleh menggunakan whipped cream bubuk ya dengan mencampurkannya dengan air atau susu dingin kita kocok sampai kaku tandanya jika sudah kaku itu ketika kita mengangkat atau membalikkan wadahnya seperti ini dia tidak tumpah sekarang kita akan masukkan dulu ke dalam kulkas setelah membuat isian kita lihat donatnya apakah sudah siap untuk digoreng tanda donat sudah siap digoreng ketika kita tindi seperti ini kemudian dia kembali seperti semula itu berarti donatnya sudah siap untuk digoreng untuk minyaknya panaskan 15 menit sebelum donatnya siap digoreng minyaknya sudah panas waktunya kita masukkan satu persatu donatnya nah seperti itu jika menggunakan kertas roti kita lebih mudah untuk mengangkat donatnya namun jika menggunakan wadah seperti yang saya katakan tadi boleh mengangkatnya dengan menggunakan spatula kelihatan donatnya agak bergelombung berarti masih ada gas di dalamnya tidak mengapa jika menemukan seperti ini kita tinggal menusuk -nusuknya dengan tusuk gigi yang bersih nah seperti itu ya jika kita intip bagian bawahnya ini sudah berubah warna kemudian kita akan balik seperti ini jadi untuk menggoreng donat satu kali balik saja jangan dibolak balik agar minyaknya tidak menyerap masuk ke dalam donat nah seperti itu ya jadi wetringnya itu kelihatan kalau ngaduknya benar-benar kalis elastis nanti wetringnya itu akan muncul goreng semua donat sampai habis ya sekarang semua donat sudah kita goreng saatnya saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman tekstur di dalam donat ini ya nah ini sangat lembut sekali teksturnya berserat nah lembut sekali ya setelah ini kita akan belah donatnya kemudian kita akan beri isian belah donatnya dimulai dari pinggirannya ya di belahnya ini jangan sampai putus seperti ini nah jangan sampai putus ya saya menggunakan pisau yang bergerigi agar lebih mudah untuk membelah donatnya nah saya ulang lagi seperti ini ya dibelah bagian tengahnya tidak sampai putus lakukan sampai habis ya nah saatnya kita beri isian donat yang sudah kita belah tadi kemudian kita isi dengan web cream diisi dengan banyak web cream ya nah seperti itu boleh menggunakan spatula ataupun sendok kemudian nanti kita ratakan jadi jika menggunakan krim cair usahakan krimnya didiamkan dulu di dalam kulkas sekitar 6 jam ya agar krimnya benar-benar set jadi ketika kita menaruhnya ke dalam donat seperti ini itu akan lebih mudah untuk kita rapikan tadi saya hanya sekitar 1 jam saja nah seperti ini ya dirapikan tampilannya menarik ya jadi ciri khas dari donat krim susu ini ya seperti ini dengan menggunakan krim yang sangat banyak nah untuk selanjutnya saya mencampurkan sebagian krim ke dalam potongan jeruk mandarin ini sepertinya akan lebih nikmat ketika kita memakan donatnya ini ada asem-asemnya ada asem-asem dari jeruk mandarin itu sendiri teman-teman boleh menggunakan buah lainnya ya seperti misalnya strawberry nah ini kemudian kita lakukan dengan cara yang sama memasukkan krimnya ke dalam belahan donatnya ya diisi sampai full kemudian diratakan kemudian untuk varian lainnya ini saya beri crumbs red velvet teman-teman boleh menggunakan juga oreo ya bubuk oreo boleh nah seperti ini agar tampilannya menarik kita taburi dengan gula halus kelihatan ya donat ini memang sangat unik nah sekarang waktunya kita coba saya penasaran nih dengan yang isian jeruk mandarin nah sangat lembut ya kelihatan sangat lembut kita coba ya bismillah seperti dugaan saya donat krim ini memang sangat cocok jika diberi tambahan buah yang rasanya asam-asam seperti jeruk mandarin ini rasanya seperti makan donat es krim benar-benar enak saya pikir ini agak enak ya ternyata tidak ya teman-teman sekarang kita coba yang varian red velvetnya ya nah seperti ini bismillah hmm hmm ini beda lagi ya karena ada crunchy-crunchy dari red velvetnya itu namun saya lebih suka yang menggunakan jeruk mandarin karena rasanya itu benar-benar klop antara krimnya dan juga jeruknya itu jadi kita ketika menggigitnya itu seperti makan es krim yang ada nuansa asam-asam dari jeruknya itu enak banget teman-teman wajib coba di rumah ya oke itu tadi cara membuat donat krim susu nantikan video kami selanjutnya ya terima kasih sudah menonton terima